Mari belajar kita berkarya Menjadi yang terbaik di udara Lewat radio suara teknika Satukan cita, wujudkan mimpi Di SMK Negeri Tiga Singa Raja Lewat radio suara teknika Mari belajar, mari berkarya Satukan langkah, jangan pernah menyerang Mari belajar kita berkarya Menjadi yang terbaik di udara Lewat radio suara teknika Satukan cita, wujudkan mimpi Di SMK Negeri Tiga Singa Raja Lewat radio suara teknika Mari belajar kita berkarya Menjadi yang terbaik di udara Lewat radio suara teknika Satukan cita, wujudkan mimpi Di SMK Negeri Tiga Singa Raja Lewat radio suara teknika Lewat radio suara teknika Lewat radio suara teknika Kembali lagi bersama saya Dhani Dalam acara Stem Sifles Hari ini kita lagi dengan narasumber yang luar biasa lagi Luar biasa, keren dan pokok Akan banyak berbagi pada kita Sahabat teknika Beliau adalah Imade Adi Arta SS Aduh saya takut sekali salah di Bapak Beliau adalah Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Di Sedikpora Provinsi Bali Luar biasa Tanpa berlama-lama kita sapa dulu Selamat sore Bapak Selamat sore Ibu Dhani Dari komunitas radio komunitas pendidikan Ya Ibu ya Baiklah Bapak Untuk tidak Biar tidak kepo-kepo nih sahabat teknika Jadi saya ingin Bapak memperkenalkan diri dulu deh Dengan sahabat teknika Saya persilakan Terima kasih dari Ibu Dhani Kami dari Dinas Pendidikan Di bidang tenaga teknik Nama kami Imade Adi Arta SS Kalau dulu kasih tenaga teknis Dan sekarang sudah mengalih ke fungsional Analis yang membidangi terkait dengan tenaga teknis Jabatan kami Analis masih Mudah-mudahan yang ke depan bisa Sudah Pak ya Sudah Bapak tegang sekali Pak Jangan ya Pak ya Tegang sekali ya Pak Bapak Untuk jabatan Bapak Jabatan Bapak ini mengurusi tentang apa sih Terima kasih dari Ibu Ani Kami di bidang tenaga teknik menangani terkait dengan pengawas Pengawas dan tenaga teknik Dan kepala sekolah Kalau terkait dengan kepengawasan Jumlah daripada pengawas yang ada masih di Inas Pendidikan Bersibali Sudah disebar di Kabupaten Kota Nah pada kesempatan ini Sudah kegiatan Dan tiga kegiatan yang dilakukan Terkait dengan pengangkatan kepala sekolah Maupun kepengawasan Sudah dituarkan oleh pimpinan Kalau pengawas sudah Nah kalau masih sekarang ini kan masih ada Kepala sekolah yang masih kosong itu Nanti kebijakan dari pimpinan Pak Kadis Kadang ada kepala sekolah yang PLT lupak ya Ya betul Itu untuk mengisi kosongan dulu Sambil menunggu yang sudah siap Yang sudah siapkan Kita masih Arti itu kan kebijakan pimpinan Kapan akan disi Tergantung dari pimpinan Ya betul sekali Bapak Berarti bidang Bapak nih ya Bidang Bapak sangat berat dong Pak ya Kalau dibilang berat sih Berat Kan begitu Tapi tetap memaju pada Rabu-rabu yang ditetapkan oleh pimpinan Tetap ujung-ujungnya nanti kebijakan pimpinan Mengangkat ke kepala sekolah Berkaitan dengan tenaga kependidikan nih Sekarang mengajuk ke guru nih Pak Ya ada GTK gitu Pak ya Saya ingin tahu nih Pak Kalian berkaitan dengan GTK apa saja sih gitu Karena tenaga kependidikan guru itu banyak sekali ya Jadi saya ingin mengetahui Sebab ini di luar sana juga ingin mengetahui GTK apa-apa aja sih gitu Kalau GTK terkait dengan disana ada guru Semua studi Studi yang ada di mata pelajaran Kalau di tekniknya ada tenaga kependidikan Pegawainya Kalau di sekarang ini kan sudah berlanjut Artinya mudah-mudahan tahun depan Kalau tahun lalu sudah ditetapkan guru-guru P3K Ya betul Nah betul-betul kurang lebih Kebijakan dari pimpinan Kebijakan dari pusat Sekitar 1.800 guru-guru kita Yang sudah disebar di kebuatan kota Nah disini sudah kita bersyukur juga Dengan dilaksanakan guru-guru kita Sudah ber Apa namanya Bisa masuk di dalam P3K Dan sekarang pada hari ini Kan kita menyelenggarakan kegiatan Yang namanya kegiatan penguatan sosialisasi Terkait dengan BPG Ya betul sekali Dimana BPG itu bertujuan adalah Untuk menyetakturakan guru-guru kita Tanpa kita artinya mengadakan sosialisasi Sesuai dengan kebijakan pimpinan Seperti tahun lalu lah katakan begitu Banyak guru-guru kita tidak lulus Di dalam menyelenggarakan uji kompetensi Dalam hal BPG Nah disana Kita adakan suatu sosialisasi Kita mengundang Dari Narasumber Yang dari Pak Dari PGRI Mahadewa Pak Prop Pak Prop Buwayan Widano Dengan dari PGP Teknisnya lebih banyak dari PGP Perpanjang tangan daripada Kementerian Medibut Mudah-mudahan guru-guru kita ini Pada saat beliau nanti dipanggil Berarti kan ada bayangan Bagaimana untuk bisa baik itu yang sudah lolos Sekarang kemarin tadi Kita lihat Sudah ada kurang lebih 30% Guru-guru kita sudah lolos Lolos administrasi Nanti kan ada juga tes berikutnya Iya Kalau memang dia sudah lolos Baru dipanggil untuk menelenggarakan Yang namanya Melaksanakan BPG Habis itu Di dalam BPG itu sudah lolos Baru dikatakan guru profesional Iya Kenapa dikatakan profesional Tanpa Sekarang ini kan kita bisa naik Pinter naik sepeda motot Tapi tidak punya SIM Kan tidak dianggap bisa Nah sama dengan di BPG ini Bu Iya Kalau kita sudah lolos Dalam sertifikasi ini Jadi kan dianggap guru berprofesional 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 Sama seperti guru juga Kalau sudah lolos sertifikasi kan Kalau dibilang sudah mahir Tapi belum mempunyai yang namanya SIM Sertik Iya betul Itu yang saya jelaskan sedikit Itu SIM-nya guru berarti Bapak ya Iya Kalau guru Itu gurunya Iya Berarti untuk dapat serdik itu adalah Sebuah penghargaan Penghargaan Jadi sangat luar biasa program ini Ya mudah-mudahan ini berlanjut Bukannya tahun ini Mudah-mudahan berlanjut Karena jumlah guru kita masih Baru yang sesuai dengan di Apa namanya Di SIM PKB itu 6.000 guru-guru kita Yang belum mempunyai Sertifikasi guru Luar biasa banyak Bapak ya Itu baru SMK saja Belum SMA Dengan diadakannya suatu kegiatan sosial ini Sosialisasi ini Kalau sekarang kita adakan di SMK 1 Sudah sangat didukung Asusias oleh pimpinan Dan staff yang ada di SMK Kalau SMA-nya di SMA 1 Jadi sambil tiang lihat Sudah berjalan dengan baik Berarti program PPG ini Sangat ditunggu-tunggu Bapak oleh guru Betul Kita juga berharap bahwa Semuanya akan lulus 100% Bahkan di ujiannya Kalau tidak salah ada kategori-kategori ya Bapak A dan B Semuanya berbeda Tapi intinya Ujung-ujungnya itu adalah Semoga 100% lulus Berarti BIMTEK yang sekarang ini Ujung-ujungnya itu adalah memberikan sosialisasi Mengenai pemahaman Terkait dengan pemahaman Kepada guru-guru kita Yang artinya Makanya kita Berkoordinasi dengan Resumer yang ada di PGP Perpanjang tangan dari pusat adalah PGP secara teknis Yang akan memberikan materi Bagaimana kita bisa Guru-guru kita bisa lolos Seperti tahun lalu Sampai guru kita itu Empat kali belum juga lolos Maka dari itu kebijakan dari Bapak Kadis Agar kita sosialisasikan kepada guru-guru kita Nah inilah Ini yang merupakan yang ke-8 Nanti besok di Kota Denpasar Yang terdekat Denpasar Yang terakhir kita sudah keliling Ke-9 Kepupaten Sekarang yang merupakan yang ke-8 Besok terakhir di Kota Denpasar Mulai lebih di SMK 5 Denpasar Wah narasumber kita sudah jalan-jalan nih Iya jalan-jalan betul-betul Banyak jam terbangnya nih Bapak jadinya ya Iya Bertemu dengan banyak guru Dengan ekspresi yang berbeda Benar gak Pak? Betul Kalau sekarang ekspresinya gimana Pak? Kalau sekarang dengan diadakan ini Tadi yang di SM1 sangat indusias sekali Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh narasumber Termasuk memperlihatkan secara langsung Kenapa gendala yang diradapi oleh guru itu sendiri Guru-guru kita melihat unik Salah saya karena kita masuk di dalam SMPKB itu kan guru-guru kita yang tahu Iya betul Dia langsung masuk memperlihatkan Salah dia itu memasukkan dalam mungkin biodata Apa-apa yang bahan yang belum masuk Cuma itu dikasih waktu cuma sehari Kalau ada kesalahan harus segera diperbaiki Agar bisa lanjut Harus gercep gitu Pak Pak Iya betul Berarti kita dituntut untuk gercep Jadi kalau guru itu tidak boleh lambat Pemikiran yang luar biasa Untuk tenaga kependidikan Untuk tenaga kependidikan itu pegawai Pak Tenaga kependidikan Kira-kira masalah apa sih yang sering itu Yang sering di alami oleh tenaga kependidikan Pak? Nah sekarang terkait dengan tenaga kependidikan Kita kan melalui dinas pendidikan Terkait dengan kita sudah men-support Terkait dengan penugasan-penugasan Daripada guru-guru kontrak kita ke sekolah-sekolah Bagi sekolah-sekolah kita yang masih kekurangan tenaga Karena kita kan sekarang ini kan Sekolah sudah ditambah oleh jaman Bapak Gubernur Sekolah ditambah Kan masih kita kekurangan tenaga administrasi Itu sudah bagi teman-teman kita yang ada di provinsi Yang mau pindah pulang kampung Sudah diberikan kesempatan Bu Mungkin yang pada satu disempatkan di provinsi Sekarang diberikan kesempatan untuk pulang kampung Mungkin ada sekolah baru Itu sudah dilakukan oleh pimpinan Jadi harapannya semuanya bisa berjalan dengan manca Tanpa ada masalah lagi Kalau tidak ada masalah berarti kan senang Bapak ya Senyumnya semakin lebar lagi gitu Harap semua 100% untuk yang calon-calon peserta PPG 100% lulus di ujian terutama Di UKI nih Bapak ya Kalau nah ini kan tergantung dari pusat Berapa nanti yang dipanggil kembali Untuk persiapan uji kompetensi PPG ini Kita tetap mengajukan berapa Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan bisa lolos menjadi guru profesional. Iya betul sekali ya, guru yang profesional itulah targetnya. Semangat Bapak Ibu. Iya betul sekali, terima kasih Bapak untuk undangan hari ini. Terima kasih sudah saling berbagi, jadi kita sahabat teknika juga memulai pemahami bahwa kita guru dan pegawai sangat diperhatikan. Sangat diperhitungkan gitu Bapak ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Begitulah sahabat teknika, demikian perbincangan kita di sore hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi dengan narasumber yang berbeda dan luar biasa. Terima kasih sahabat teknika. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.